Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita dapat bertemu lagi Berkat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya Barengan Ustadz Rodi lagi Insyaallah hari ini kita akan belajar Tentang pendidikan agama islam Kelas 6 khususnya Nah Gimana kabar anak-anak Ustadz semuanya di rumah ya Bisa doakan semoga Kalian sehat walafiat ya Begitu juga dengan orang tua kalian Nah Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Langkah lebih baiknya Kita untuk berdoa Doa belajar tentunya ya Oke berdoa dimulai Baik Supaya lebih seru dan semangat Dan menambah keberkahan setelah doa Belajar tadi Marilah kita awali juga Dengan membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik hari ini kita mengapain Hari ini insyaallah kita akan Belajar Pak I Materi pelajaran kelas 6 Pendidikan agama islam tentang Hari ini kita akan masuk ke bab 1 Yaitu tentang beriman pada hari akhir Wih Hari akhir Gimana ceritanya Kita akan lihat Bagaimana serunya Mengimani atau beriman pada hari akhir Pada bab ini Oke Simak terus ya Nah Ada tujuan pembelajaran yang nantinya akan kalian capai Yang pertama Kalian itu mampu menjelaskan pengertian iman pada hari akhir dengan benar Yang kedua Kalian mampu menjelaskan tanda-tanda dan kejadian pada hari akhir dengan benar Yang ketiga Menjelaskan tahapan-tahapan hari akhir dengan benar Dan yang terakhir Kalian mampu menjelaskan tahapan-tahapan hari akhir dengan benar Baik Yang pertama Pengertian iman pada hari akhir Tentunya kalian mengetahui apa itu iman Iman biasa diartikan sebagai percaya Mudahnya seperti itu Nah Hari akhir artinya hari akhir dari kehidupan di alam dunia Disebut juga dengan hari kiamat Disebut hari kiamat karena hancurnya alam semesta beserta isinya Nah Iman pada hari akhir artinya mengimani Semua yang diberitakan Allah dan Rasulnya Tentang kejadian setelah mati Nah itu adalah pengertian daripada iman pada hari akhir Baik Kita lanjutkan Nah Ketika kita sedang berbicara Tentang sesuatu hal Tentunya kita harus mengetahui Lewat tanda-tandanya Contoh Bagaimana Bagaimana bentuk gunung Maka kita akan mengetahui Gunung itu seperti apa lewat tanda-tandanya Yaitu Besar menjulang tinggi ke langit Itulah gunung Nah Gampangnya seperti itu Nah baik Supaya kita lebih mudah Mengetahui tanda-tanda Dari datangnya hari akhir Yang pertama Itu ada tanda-tanda kecil Menjelang Kejadian Hari akhir Apa saja tanda-tandanya Nah Untuk yang pertama adalah Dihutusnya Nabi Muhammad S.A.W. Tentunya kita sudah tahu Bahwa Nabi Muhammad Sudah Allah utus Dan Sudah berpulang kembali Kehadapan Allah Sekitar 1.400 tahun yang lalu Nah Itu adalah Tanda-tanda kecil yang pertama Yang kedua Yaitu Ketidaktahuan tentang agama Meraja Lela Maksudnya Gimana Maksudnya adalah Dimana-mana Terlalu banyak orang yang Tidak memperdulikan Dengan agamanya Masing-masing Khususnya orang Islam Dia tidak peduli lagi dengan Ajaran agama Islam itu Seperti apa Ajaran agama Islam Yang harusnya menjadi Penuntun pedoman Bagi hidupnya Diabaikan Dibiarkan begitu saja Dia berjalan Dalam hidupnya Dengan samaunya saja Oke Kita lanjutkan Selanjutnya adalah Banyak terjadi Gempa Gempa terjadi Dimana-mana Gempa terjadi Dimana-mana Termasuk di negara kita Indonesia yang tercinta ini Terlalu sering Kita melihat di televisi Terjadi gempa Terjadi gempa Dan terjadi lagi gempa Nah Itu adalah Tanda-tanda kecil Menjelang Kejadian hari akhir Selanjutnya Waktu terasa pendek Bagaimana maksudnya Maksudnya adalah Seolah-olah Kita Dalam satu hari itu Terasa tidak Seperti satu hari Meski tetap 12 jam Namun Rasa di dalam diri ini Berbeda Ketimbang Tahun-tahun sebelumnya Rasa di dalam hati Sepertinya Kita mengarungi waktu Atau sepertinya Kita Berada dalam Keadaan yang sangat cepat Dalam menjalani hari-hari Nah Seperti itu ya Lanjut Ada pembunuhan terjadi Dimana-mana Selanjutnya Perzinahan menjadi perkara wajar Selanjutnya Jumlah perempuan Lebih banyak dari laki-laki Nah tentunya Dari tanda-tanda yang Musat sebutkan tadi Sudah banyak sekali Yang sudah munculkan Di tengah-tengah lingkungan kalian Nah Ada lagi hilangnya Sifat amanah Apa itu amanah? Amanah itu artinya Dapat dipercaya Sudah banyak sekali Manusia yang mengabaikan amanah ini Padahal amanah Adalah ciri-ciri orang Yang sangat dicintai Rasulullah Dan tentunya sangat Dicintai juga Alhamdulillah Subhanahu wa ta'ala Sebab orang amanah Dimanapun dia berharga Pasti dia Akan mudah hidupnya Oke Kita lanjutkan Yakni Kepada Tanda-tanda besar Menjelang kejadian hari akhir Kalau tadi Berbicara tentang Tanda-tanda kecil Sekarang Kita akan berbicara Tentang tanda-tanda besar Menjelang kejadian hari akhir Yang pertama Munculnya Al-Mahdi Al-Mahdi ini adalah pimpinan Kaum muslimin Nanti ketika menjelang Datangnya hari akhir Al-Mahdi ini Manusia Dan dia adalah Orang soleh yang Allah utus Selanjutnya munculnya Dajjal Dajjal adalah Musuh terbesarannya Orang Islam Dajjal adalah Jenderal Ataupun Panglimanya Para Pasukan Kafir Yang Akan Memusuhi Dan pastinya Membuat Imam Al-Mahdi Atau Al-Mahdi Beserta Pasukan kaum muslimin Menjadi Terganggu Bahkan Terancam Kehidupannya Lanjut Allah akan Turunkan kembali Nabi Isa Walaikisalam Nah Saat ini Dikisahkan Dalam sebuah Siroh-siroh Ataupun Buku Buku-buku Islam Lainnya Bahwa Nabi Isa Walaikisalam Saat ini Allah masih Hidupkan dia Dan tetapkan dia Di atas Kekuasaan Allah Dia hari ini Masih hidup Dan Nabi Isa Walaikisalam Akan kembali Bersama-sama dengan Al-Mahdi Beserta pasukan kaum muslimin Untuk Membunuh dari Dajjal Selanjutnya Munculnya Pasukan Ya'jud Dan Ma'jud Setelah Nabi Isa Walaikisalam Membunuh Dajjal Maka Muncul lagi Manusia Bentuknya Saat ini Mereka Disebunyikan Alih Allah Dan Tidak ada yang tahu Tempat dan keberadaannya Hanya Allah Yang tahu Lanjut Akan datangnya Angin Yang berhambus Sepoy Yang mengawafatkan Semua umat Islam Nah Ketika Sesuai dengan Firman Allah Dalam surah Al-Zal-Zalah Yang berbunyi Memang Ya'amal Misku Lazar Ratin Khair Yara Memang Ya'amal Misku Lazar Ratin Char Yara Seandainya Masih ada Kebaikan Meskipun Seberat Zerrah Tentunya Allah akan Memberikan Ataupun Menyuruh Angin Tersebut Untuk mendatangi Orang-orang Muslim tersebut Tiga orang tersebut Khususnya orang Muslim tersebut Terkenal oleh Angin ini Maka dengan Izin Allah Ia Akan meninggal Dunia Dan Sudah dipastikan Bahwa Semua umat Islam Tidak akan Merasakan Hancurnya Dunia Atau Benar-benar Pada Titik Datangnya Kejadian Hari Akhir Lanjut Matahari Terbit Dari Barat Kalau Saat ini Matahari Terbit Biasanya Dari Timur Maka Suatu saat Nanti Dia akan Terbit Dari Barat Itu Semua Adalah Atas Kekuasaan Allah Lanjut Keluarnya Dabbah Atau Hewan Melata Yang dapat Berbicara Nah Kalau Saat Ini Tidak Ada Satu Hewan Pun Yang Mampu Berbicara Layaknya Seperti Manusia Nah Nanti Ketika Sudah Mendekati Dari Kejadian Hari Akhir Tepatnya Tanda Tanda Besar Menjelang Kejadian Hari Akhir Maka Allah Akan Keluarkan Yang Menama Dabbah Atau Hewan Melata Yang dapat Berbicara Nah Baik Kita Masuk Kepada Sebagaimana Kejadian Hari Kiamat Ini Ustaz Simpulkan Kejadian Hari Kiamat Ataupun Hari Akhir Ini Allah Berikan Gambaran Ustaz Ambil Dalam Satu Surah Sebagai Contoh Meskipun Allah Ceritakan Banyak Sekali Bagaimana Kejadian Hari Akhir Ini Di Dalam Al-Quran Allah Contohkan Allah Contohkan Seperti itu Supaya Kita Sebagai Manusia Untuk Mempelajari Dan Mempersiapkan Diri Nah Baik Kita Masuk Kepada Kesimpulan Masuk Ambil Kesimpulannya Dari Quran Surah Zal Zal Kita Baca Bareng Bareng Ya Sampai Sampai Dengan Lima Karena Apa Supaya Sesuai Dengan Pelajaran Kita Hari Ini Jadi Ketika Di Ayat Yang Pertama Allah Menceritakan Bahwa Apabila Bumi Digoncangkan Dengan Goncangan Yang Dahsyat Dan Bumi Telah Mengeluarkan Beban Beban Berat Yang Dikandung Dan Manusia Bertanya Mengapa Bumi Menjadi Begini Pada Hari Itu Bumi Menceritakan Beritanya Karena Sesungguhnya Tuhan Telah Merintahkan Yang Sedemikian Itu Kepadanya Nah Jadi Bisa Dibayangkan Seandainya Bumi Itu Allah Goncang Goncangkan Saat ini Tentu Semua Makhluk Yang berada Di dalam Bumi Tersebut Akan Pontang Banting Sana Kemari Bisa Jadi Bertabrakan Dan Itulah Yang Akan Terjadi Pada Saat Hari Kiamat Nanti Mari Kita Berdoa Semoga Allah Jauhkan Kita Dari Hal Hal Buruk Tentang Datangnya Hari Kiamat Persiapkan Diri Meskipun Saat ini Anak-anak Ustadz berada Dalam Usia Yang Masih Kecil Atau Masih Muda Sekali Tapi Kita Harus Mempersiapkan Diri Karena Kematian Ataupun Aja Pastinya Tidak Akan Melihat Dari Usia Sama Seperti Hari Kiamat Yang Kita Tidak Tau Kapan Pastinya Datang Tapi Kita Harus Percaya Bahwa Hari Kiamat Pasti Akan Terjadi Dan Itu Adalah Janji Allah Allah Tidak Akan Pernah Mengkhianati Janjinya Karena Allah Selalu Menepati Janji Nah Baik Demikian Untuk materi Pelajaran Pagi hari ini Semoga Anak-anak Usad Dapat Memahaminya Dengan Baik Nah Usad Menyetantangan Pastinya Buat Kalian Karena Kalian Sudah Mendengarkan Materi Dengan Penuh Semangat Tantangannya Adalah Ya Benar Tugas Ada tugas Buat Kalian Gak Banyak Kok Dan Gak Susah Kalian Akan Bisa Menjawabnya Ketika Kalian Dengan Baik Dan Benar Membaca Ataupun Mendengarkan Dari Materi Yang Usad Sampaikan Bismillah Ya Nah Disini Ada Lima Soal Yang Harus Kalian Kerjakan Di Buku Tulis Pai Kalian Oke Ditulis Dalam Buku Pai Kalian Berserta Soalnya Ditunggu Ya Kalau Sudah Selesai Silahkan Dikirim Lewat Whatsapp Di Grup Kelas Kita Masing-masing Oke Demikian Yang Bisa Usad Sampaikan Lebih Dan Banyak Kurangnya Usad Mohon Maaf Kepada Allah Mohon Ampun Wabilahi Taufiq Wala Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidayah Hidayah